Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to youtube my channel bangden dimanapun teman-teman berada Baiklah teman-teman hari ini bangden akan mengasih sebuah informasi buat teman-teman sekalian ya Apa itu informasinya Jangan kemana-mana saksikan terus channelnya bangden ya Oke Oke teman-teman apa itu informasinya yang akan bangden berikan untuk teman-teman sekalian Oke disini bangden akan mengasih info bagaimana cara untuk menambahkan anak ya di dalam kakak Karena anak itu belum masuk di dalam kakak Gimana cara-caranya apa-apa saja persaratannya oke saksikan terus ya Oke teman-teman disini bangden kasih contoh ya Apa itu apa persaratannya ya untuk pengajuan berkas tersebut Oke disini bangden jelaskan Oke teman-teman disini bangden jelaskan Pertama kakak ya Ini bangden megang kakak asli ya Kakak asli disini masih kakak lama Kenapa kok masih kakak lama Kakak lama disini dia masih menggunakan cap ya Dan tanda tangan Kalau sekarang dia udah pakai TTE ya Tanda tangan elektronik ya teman-teman Nah terus disini pun untuk status perkawinannya belum ada ya Status perkawinannya belum ada di kakak tersebut Nah posisinya disini pun kakak ini penambahan ya penambahan anak ya Penambahan anak di kakaknya Jadi disini jumlahnya 6 ya teman-teman disini jumlahnya 6 akan bertambah satu lagi anaknya Jadi 7 ya Oke gimana itu persyaratannya Yang pertama ya teman-teman persyaratannya yaitu harus melampirkan kakak asli ini ya Yang pertama harus melampirkan kakak asli Yang kedua yaitu harus meminta pengantar teman-teman Minta pengantar pembuatan kakak Pengantar itu dari mana? Pengantar itu bisa teman-teman minta di kelurahan Atau di desa ya Bisa di kelurahan di desa Contohnya seperti ini teman-teman Nah ya kepala desa Ini dari desa ya Kalau kelurahan ini tadi lurahnya Oke pengantar dari desa atau kelurahan Yang kedua Yang kedua ini tadi yang kedua ya Yang ketiga berarti Yang ketiga yaitu pengantar dari kecamatan teman-teman Ini contohnya Ini pengantar dari kecamatan nih Ya pengantar dari kecamatan Bisa teman-teman minta di kecamatan teman-teman sekalian Oke lanjut lagi Sudah itu mengisi formulir ya teman-teman Tadi itu berarti yang keempat ya Mengisi formulir Mengisi formulir Nah ini formulirnya teman-teman Formulirnya agak besar ya Formulir ini beda-beda ya Di setiap daerah Gak tahu di tempat teman-teman sekalian Gak gimana formulirnya Ini formulir tempat bank den Ini disduk capil tempat bank den Yaitu formulirnya ya Agak besar dia formulirnya Disini harus ditanda tangani Lurah atau Kades ya Disini Dan ini harus diisi ya teman-teman Formulir tersebut harus diisi Oke sudah itu Apalagi bank den Keempat tadi kan formulir ya Yang kelima yaitu Data pendukung Nah data pendukung disini teman-teman yang banyak Apa-apa saja bank den Data pendukungnya Disini data pendukungnya ya Karena dia penambahan anak Itu harus melampirkan surat keterangan Kelahiran dari bidan Ini contohnya teman-teman Kalau ini kelahirannya dia di rumah sakit Berarti harus surat keterangan dari rumah sakit Keterangan kelahiran Langsungnya dari rumah sakit ini contohnya Nah terus Data pendukung apa lagi Ya Karena disini kakak ini Kawinnya dia belum Terdata ya maksudnya Tanggal perkawinannya itu belum ada Jadi data pendukungnya harus melampirkan Surat nikah ya teman-teman Atau akta nikah Akta nikah jangan yang asli Di fotocopy Ini contohnya ya Akta nikahnya Ini di fotocopy Ya teman-teman Oke Sudah ya Ini kakak Nah Jadi dia ntar Tercatat tanggal perkawinannya Disini teman-teman Harus melampirkan Buku nikahnya Nah gimana kalau semamanya Dia tuh Ini kan kakaknya kakak lama ya Kalau kakaknya kakak baru gimana bang Dan kalau kakaknya baru Dia udah ada tanggal perkawinannya Dia gak usah lagi dilampirkan Data pendukung Sudah nikah Karena dia sudah ada kan Jadi gitu Paling kalau dia penambahan Tinggal tambahkan aja Data pendukung kayak Kekelahiran anak ini Ya Oke ya Nah kita susun lagi Yang pertama yaitu Kakak asli Nah Kita susun Formulir Pengantar desa Pengantar kecamatan Data pendukung Yaitu surat nikah Dan Surat kelahiran bidan Kita susun Menjadi satu Ya teman-teman Ini bang dan susun Jadi satu ya Nah Dengan formulir tadi Yang besar Oke Ya Nah Sudah selesai ini Teman-teman Teman-teman kan Tadi kan Dari pihak kecamatan Minta pengantar dari kecamatan Nah Minta pengantar dari kecamatan Di formulir Ini formulir kakak ini Teman-teman harus meminta juga Tanda tangan kecamatan ya Ya Minta tanda tangan kecamatan Apa itu Camat Atau itu Sekretaris camat ya Bisa ya Disini ya Jadi disini ada dua tanda tangan Ya Ada dua tanda tangan Dan dicap ya Ya Kalau ini yang bang tin contohkan Ini belum dicap Oke ya teman-teman Paham ya Dia jadi satu berkas seperti ini Teman-teman Nah ini dibawa kemana Bisa teman-teman Bawa ke Disduk Capil Tempat teman-teman sekalian Di kabupaten teman-teman sekalian Atau di kota Teman-teman sekalian Oke Gitu aja ya teman-teman Teman-teman Gitu aja ya Cara-cara Pembuatannya ya Atau cara-cara Persaratannya ya Teman-teman Itu saja Yang bisa bang den sampaikan Jika video ini Bermanfaat Bisa teman-teman Share Bisa teman-teman Like Dan jangan lupa Subscribe-nya ya teman-teman Oke Bang den akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Bisa teman-teman Terima kasih.